Intro Kalau jadi kita tahu untuk bencana yang terjadi di Jajun, saudara-saudara juga di Jajun. Kami sepakat dan teman-teman di IE, Repolda, INE, Pemprov itu memberikan bantuan untuk bisa membantu meninggalkan beban masyarakat yang menjadi dampak-dampak bencana di Cianjur. Jumlah bantuannya? Ini berupa peralatan masak, kami sudah berkoordinasi dengan petugas di Cianjur, khususnya Polda Jawa Parat, bahwa yang dibutuhkan itu berupa peralatan pembers, peralatan masak di lapangan, dan juga makanan-makanan siap saji. Kita menyiapkan seluruh personil kita yang memiliki kemampuan SAR. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan Mabes untuk menyiapkan, untuk segera bisa digerakkan apabila dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Cianjur. Dan siang ini, setelah acara ini, kami langsung ke wilayah Kulon Progo untuk melakukan latihan simulasi. Jadi setelah memang kami sudah siap secara peralatan, siap secara personil, tapi kami mau dipastikan kesiapannya itu dengan melakukan simulasi, sehingga nanti pada saat memang dibutuhkan, itu pasukan dan kesiapan kemampuan dalam kondisi siap. Setelah itu, kita juga walaupun tidak berharap, namun harus dalam posisi siap menjaga atau mengantisipasi bersama-sama dengan Pasarnas, TNI, warga masyarakat, dan Pemprov tentunya untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah daerah istimewa. Terima kasih telah menonton!